Selamat datang di Bingga Channel. Sebelum nonton jangan lupa kasih bunyi lonceng guys. Papua nomor 1 News Portal, Jubi. Perusahaan dari Jakarta sponsori Persipura 3 miliar rupiah. Jayapura, Jubi, Persipura-Jayapura akhirnya mendapatkan dukungan sponsorship dari tiga perusahaan sebagai bekal mereka menghadapi kompetisi Liga 2. Selain PT. Bank Papua dan PT. Freport Indonesia, satu perusahaan dari Jakarta juga ikut memberikan dukungan. Kata manajer Persipura, Jan Permenas Mandenas, perusahaan dari Jakarta tersebut bernama PT. Ulung Nusantara yang merupakan sebuah perusahaan milik teman baiknya. Mandenas membeberkan, perusahaan tersebut bersedia memberikan dukungan sponsor senilai 3 miliar rupiah. PT. Ulung Nusantara ini sebenarnya perusahaan milik teman saya juga yang saya ajak untuk mensponsori Persipura. Grup besar perusahaannya itu kapal api yang mensponsori Persebaya Surabaya, kata Mandenas kepada wartawan usai penandatangan mau dengan Bank Papua Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022. Jadi PT. Ulung ini anaknya yang merupakan teman baik saya. Perusahaan keluarganya itu kapal api. Nanti saya akan jajaki lagi untuk mendukung kita kalau lolos ke Liga 1 dan akan kita coba negosiasikan agar nilai sponsornya bisa ditambah lagi. Sementara ini nilainya 3 miliar rupiah, sambungnya. Menjelang kompetisi Liga 2 ini, Mandenas mengungkapkan, tim Mutiara Hitam sudah mendapatkan 3 sponsor. Selain PT. Ulung yang bersedia memberikan 3 miliar rupiah, tim Mutiara Hitam juga mendapatkan suntikan dana dari PT. Bank Papua senilai 5 miliar rupiah dan PT. Freeport Indonesia 4 miliar rupiah dalam semusim kompetisi Liga 2 2022 per 2023. Sponsor kita sementara dari Bank Papua dengan total 5 miliar rupiah dan kurang lebih 4 miliar rupiah dari PT. Freeport Indonesia dan Pemprov Papua dalam bentuk penggunaan aset dan lainnya, dan juga dari PT. Ulung perusahaan Jakarta 3 miliar rupiah, ungkapnya. Walaupun nilai sponsor dari 3 perusahaan tersebut belum mencukupi kebutuhan tim untuk mengarungi kompetisi Liga 2 dan turnamen Piala Indonesia, namun Mandenas menyebutkan timnya sudah bertekad untuk tampil maksimal. Walaupun total sponsor yang kami miliki saat ini masih jauh dari harapan, tapi kita akan berusaha tetap eksis dan tampil maksimal pada kompetisi nanti, pungkasnya. Manajemen tim Mutiara Hitam baru saja menandatangan IMO kerjasama dengan PT. Bank Papua bertempat di kantor pusat Bank Papua Kota Jayapura, Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022. Direktur utama PT. Bank Papua F. Zendrato mengatakan pihaknya tetap selalu setia memberikan dukungan kepada tim kebanggaan masyarakat Papua, katanya. Kata Zendrato, sejak tahun 1995 silam, Bank Papua sudah memberikan dukungan sponsor kepada tim kebanggaan masyarakat Papua itu dengan total dana senilai Rp91 miliar hingga jelang Liga 2 musim 2022 per 2023. Bank Papua dari tahun 1995 tetap setia sampai sekarang dengan tim ini dan sponsor yang sudah diberikan cukup besar Rp91 miliar lebih sampai dengan sekarang ini. Peran kita mendukung untuk mengangkat harkat dan martabat Persipura serta harga diri masyarakat Papua. Sehingga sampai hari ini kita terus mendukung Persipura, kata Zendrato dalam sambutannya. Terima kasih atas menontonnya. Mohon ser ke teman-teman lainnya. God bless you.